Sekarang dulu di pagi hari tadi gue mesin beberapa hal, suara yang menjelang malam baru kesini. Ini anak-anak, hari ini anak-anak masuk nominasi di Yami Awards, tapi ternyata belum di seginya. Jadi hari ini pengalamannya banyak juga. Terus ketemu banyak orang, orang hebat kan, anak-anak senang banget ketemu mereka. Terus banyaklah situasi yang luar biasa yang mereka kembali. Jadi udah mulai mengikuti jejak papa dan mamanya nih, Kak Di. Bagaimana Mbak Sintia? Ya, kami juga mesti, Alhamdulillah, senang dapat apresiasi dari Mbak Sintia, tapi sebenarnya memulainya tuh ya gak terlalu sengaja juga. Karena memang awalnya tadinya hanya ikan berinspirasi bikin laku anak-anak, kemudian pulih dikasih hadiah yang juga akan dilupakan. Jadi, sejak kandita Tiana Bima, apa ya, tahun kedua ya, kami memberikan hadiah, mamanya yang nyanyiin, kemudian pas mereka usia 4 tahun, mereka udah mulai bisa nyanyi sendiri. Jadi, di lagu yang terakhir ini, Magic Words, di single ketiganya mereka, yang mereka nyanyi sendiri, Alhamdulillah dapat apresiasi dari Mbak Sintia. Kita kaget juga maksudnya, bisa masuk di HW Awards tuh, aduh, di nominasi aja, luar biasa deh, dari berapa ribuan, jutaan. Tadi ini jenis-jenis, ya 4 ribu sekian. Iya, 4 ribu sekian untuk satu nominasi aja kan. Masuk di tahun ini, di luar biasa. Di luar biasa, di luar biasa. Di luar biasa, Magic Words. Kategori apa, Mbak Sintia? Gua dan klub anak-anak. Untuk latihan sendiri, ini prinsip-inspirasi. Apa ya? Kami yang ngarang? Kami yang menciptakan? Iya. Inspirasinya sih, waktu pas nyaman-nyaman anak-anak masih bayi, sebenarnya. Jadi, justru nyetok keluargu anak. Maksudnya, jadi punya inspirasi keringan. Anak-anak itu dari pas mereka waktu masih bayi. Jadi, terus masa-masanya ngemong tuh ya. Apa aja kan, Mbak sambil gendong, terus nyanyi-nyanyi. Melembu siapa nih lo? Ternyata malah bikin apa? Melodi nguruh. Kemudian dilukurin. Nah, ini dicicil nih. Jadi, dikeluarin setiap bulu-bulu daerah. Gak tau nih, tahun ini. Pokoknya, kita tidak pernah memaksakan. Kalau banyak anak-anak mau, baru produksi. Kalau nggak, ya. Karena memang tidak pernah memaksakan dan produksi juga untuk mereka harus berkarir sesuai papa-mamanya. Dari usia berapa sih? Kan udah mulai nyanyi. Dari usia berapa udah mulai nyanyi? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Mereka single pertamanya tuh di Dona Aku Sehat. Kemudian, di usia 5 tahun diambil main kami. Terus, ini yang ketiga. Ya, Magic Works. Ini pengalaman pertama. Maksudnya, kami juga happy mengeluangkan waktu datang langsung. Karena ini acara wording pertama yang mereka datangi dan saksikan langsung itu. Kemudian, apalagi dikemasnya juga keren banget ya. Multimedianya dan lain-lain. Efek panggungnya itu keren banget ya. Kamu bisa mencoba anak-anak disini. Kaksikan secara langsung. Sebenarnya masih pengen disini. Bimanya masih, masih mau disini. Apa kan belum lesej gitu. Besok sekolah, Bima. Jadi, tadi begitu selesai yang kategori anak-anak. Jadinya, kalau lebih wadah. Mas Satu punya lagi banyak pertanyaan-pertanyaan kritis. Terus, pengalaman baru buat mereka. Teman-teman baru. Terus, environment baru. Ya, waktu-waktunya menarik lah buat mereka. Bahkan-bahan sebenarnya. Kalian menonjol di negara sebuah kan berbeda. Iya. Kalau Tatiana, kelihatan hobinya kayak mamah ya. Sudah biasa menangani. Terus, kalau Bima, ini di musik. Musik ya, dia alat musik. Sama... Sama editing juga, Pak. Eket-et-et. Ini ekspresif banget. Bisa... Bisa ngikutin ekspresif. Iya. Udah tuh belum sih, Kak. Udah mulai rela, belum ngeliat anaknya. Udah bakal peer ke dunia entertainment. Karena kan dari sekarangnya udah mulai berkarya gitu. Berkarya boleh. Maksudnya, saya sih gak pernah merasakan. Harus jadi ini ya. Enggak. Kita cuma mengenal saja. Bisa ada ketertarikan. Kita arahkan. Terus kita lihat bakat dan minatnya. Kalau bakat dan minatnya... Oh... sesuai. Enggak kita support. Terus... Terus kalau kiri-kiri aja. Di tempat lain. Dibukain jadi lukis. Ingin jadi mematung. Ingin jadi... Benusaha ya. Kita hidup belum selama itu. Masih bagus. Masih baik. Masih baik. Kayak rambut. Gak ada diarahin ke film juga, Mas. Hah? Kalau dia doyan. Kalau dia demen nanti. Silahkan. Tapi kita kenalkan aja kan. Sering gitu saya baru-baru lokasi syuting kan. Lihat lampu. Lihat... Apa? Lihat lampu. Sound seperti apa. Waktunya sekolah. Tak lagi acting gimana. Ada yang lihat papanya nangis waktu itu. Gak nangis. Apa nangis? Gitu. Ya kita kenalkan. Lihat bakat dan minatnya. Untuk pendidikan sendiri, Mas. Menjaga ritmo jam antarangan. Nah itu dia tuh. Ini kan gak minyak. Dia tidur harusnya nih. Jadi kita tidur pulang. Mereka istirahat. Mereka pagi-pagi bisa bangun. Gak terlambut ke sekolah. Kalau untuk musik. Dan lain-lainnya. Itu ada jamnya sendiri sih. Di pulang sekolah. Ini tiba-tiba aku lari ke piano. Di pinggung sendiri. Jadi gitu. Kalau gini. Legismer puzzle. Legismer tantangan-tantangan baru. Legismer puzzle yang macem-macem. Yang rumit dia sebenarnya. Ya. Hehehe.